Halo Pemirsa Saburai TV, masih bersama kami dengan Pak Yulius, beliau sendiri adalah Wakil Ketua di PRD Kabupaten Lampung Tengah. Seperti yang kita ketahui nih, Pak Yulius ini kan anggota Dewan, tapi ini kita dengar-dengar kabar nih, dulu juga Pak Yulius ini pernah menjadi office boy, benar seperti itu Pak? Iya, iya Pak, benar-benar. Itu ceritanya seperti apa sih Pak? Ya, dulu kan saya setelah selesai kuliah itu kan saya bingung mau kerja apa ya, dan kemudian saya kebetulan sudah berkeluarga juga, saya kan penganut renejit, nikah muda kan gitu kan. Umur berapa itu menikah Pak? Saya umur 22 tahun. 22? 22 tahun, dan kemudian saya mau coba bekerja, karena juga belum lulus kuliah juga waktu itu kan, akhirnya di suatu perusahaan yang bergerak di Osterseng gitu ya, terus kemudian saya jadi office boy di sana selama 6 bulan, office boy, itu saya alamin betul itu, luar biasa pokoknya. Terus kini juga ada bocoran-bocoran, katanya pernah jualan mie ayam nih Pak? Oh iya, itu setelah saya menjelang lulus, ya kan saya kerja di produk ini, customer get ya, kita bergerak di bilang sampling waktu itu kan, kontrak udah selesai, ya kan kontrak 6 bulan selesai, kemudian saya mencoba mencari pekerjaan lagi. Nggak dapet-dapet, akhirnya ada seorang babi yang namanya di Sedayu, watas ya di Jogja itu, saya ikut ini ya, saya ikut jualan mie ayam boleh nggak? Akhirnya, saya nggak kuat gaji nih, nggak apa-apa, yang penting anak istri bisa makan deh, ya akhirnya Alhamdulillah, babi itu mau menerima saya, itu hampir sekitar 8 bulan. Jualan mie ayam? Saya jualan mie ayam yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya menyeduh mie ayam satu mangkok, ini akhirnya 10 mangkok sekali masuk, akhirnya kita bisa, itu dulu. Dan buat es teh, terus jeruk panas, nyuci piring, nyuci mangkok, dan segala macem deh. Pak Yulis ini anggota dewan yang menginspirasi anak muda ini. Wow. Jadi, menikah muda itu tidak berarti masa depannya tertutup seperti itu. Iya, betul. Nah, kalau kita melihat ini kan Pak Yulis juga menjadi panutan nih, buat anak-anak milenial yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, untuk anak-anak muda sendiri, ini ada program nggak sih Pak dari Bapak? Sebenarnya saya ada program sih Mbak. Ini saya contohkan kepada anak saya yang masih SMA, saya tanamkan kepada dia, kamu harus punya rasa tanggung jawab, dan setiap pagi saya di atas suruh untuk melihara ayam, kasih makan, pagi dan sore. Saya bilang sama dia, ini bukan untuk kamu usaha ke depan, tapi sebagai rasa tanggung jawab, supaya ada terhati di situ. Dan di samping itu juga, saya ini kan sudah membina sekitar 25 kelompok ternak ya, dan kita bina mereka. Dan ada 5 di antaranya, kaum-kaum anak muda. Di sini kan saya hanya ingin memberikan masukan kepada teman-teman pemuda ya, khususnya, jangan gengsi. Gengsi kan harganya mahal tuh. Dan apa bentuknya, mereka juga harus punya rasa tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada warga yang lain. Gitu loh. Kalau kita nggak arahkan, itu nanti akan menjadi hal yang tidak baik gitu loh Mbak. Jadi, sekarang ini kan banyak nih, anak muda maunya duduk diam, dapet duit. Kan mana ada seperti itu. Dan kita melihat kenapa saya membina kelompok ternak, di zaman COVID ini usaha yang paling menjanjikan adalah di ternak. Meskipun ada PMK, cuma kan semua tergantung dari diri kita semua. Dengan ini kan sumber daya pakan yang ada di sekitar kita kan banyak nih. Karena ternak ini kan makanannya dari rumput ya kan. Ini ternaknya berupa apa saja nih Pak? Ada ternak kambing dan sapi. Kambing dan sapi. Dan juga saya mengajarkan kepada mereka, sebelum kalian membuat kandang dan ternaknya, usahakan dan upayakan kalian ini benar-benar punya bangpakan. Jadi, kalau mereka di tengah-tengah mereka bekerja, mereka tetap masih bisa. Bukan berarti kita punya ternak kita harus ngarit di kebon-kebon, tidak. Kalau kita punya bangpakan yang sudah kita siapkan ya, itu akan lebih mempermudah kita memberikan makanan kepada ternak kita. Dan juga kita ajari juga cara fermentasi, kayak membuat silase seperti apa, ya fermentasi makanan untuk makanan ternak. Karena prinsip saya, capek dua hari, satu bulan kita nggak akan ngarit. Nggak akan memotong rumput untuk cari makan untuk ternak itu. Nah, itu kan ada lima kelompok gitu. Satu kelompoknya itu biasanya terdiri dari berapa orang nih Pak? Kebetulan saya menyuruh mereka ada sepuluh orang ya, yang terdiri dari ketua serta sebentar itu tiga orang, anggota tujuh orang. Dan kemudian saya memang mengharapkan kepada mereka yang masih muda, yang udah nikah nggak apa-apa, cuman masih kelihatan muda gitu kan, untuk apa ya, untuk memberikan contoh kepada yang lain. Karena memang benar sekali di jaman yang setelah COVID kemarin ini, bagaimana lowongan pekerjaan sendiri begitu sulitnya. Jadi memang anak-anak muda ini harus diarahkan ke jalan yang benar ya Pak ya? Dan mungkin ini salah satu jalan keluarnya seperti itu. Karena kalau tidak diarahkan nanti juga malah berbuat hal-hal yang kurang baik, negatif seperti itu. Jadi ini merupakan juga jalan bagi mereka untuk melakukan inovasi, kemudian juga melakukan jangan gengsi. Jangan gengsi ya. Jangan gengsi, seperti itu. Nah, program-program ini sendiri ada kendala-kendalanya tidak nih Pak? Banyak kendalanya. Bisa diceritakan ke pemirsa Samurai. Begitu kita buat kelompok, wah kok susah Pak, prosesnya seperti ini Pak, gimana Pak Yulius ya? Saya bilang, ya kalau kalian mau berhasil ya harus susah-susah dulu, saya bilang gitu kan. Kalau kalau nggak berhasil ya sudah, kesempatan nggak datang dua kali. Kalau kalian melepaskan kesempatannya ya, mohon maaf, saya nggak akan menawar ini dua kali. Iya kan? Dan memang anak muda ini pengennya seluruhnya instan. Gue kerja hari ini langsung dapat banyak. Gue duduk santai, ngerokok, ngopi, gue dapat duit. Ini nggak bisa seperti itu gitu kan. Memang harus memberikan penekanan-penekanan bukan dengan cara ini ya, bukan dengan cara keras ya. Kita memberikan edukasi secara rasional kepada mereka. Ini seperti ini loh, proses seperti ini loh, proses seperti ini loh. Yuk kita praktekin. Saya aja mau pegang kotoran hewan yang punya kantor, saya bilang. Apalagi kalian. Ya untuk itu, ayo kalian harus gitu loh, memberikan contoh yang baik. Dan saya juga mengajarkan kepada mereka, jangan pernah kalian tergantung dengan produk-produk yang serba instan. Seperti hal pupuk, saya bilang gitu kan. Pupuk ini kan, kita menjelangkan pupuk akhirnya ini ya. Nanti ada konsep kesitu juga sih. Sekarang ini pupuk ini kan masyarakat dimanjakan lalu itu. Kalau nggak kimia nggak? Dan bagaimana kita juga semua tahu, pupuk itu susah sekali kan didapatkan. Sebenarnya nggak susah mbak. Asal petani itu tidak malas. Mohon maaf saya bilang malas. Orang proses pada saya nggak malas sih. Memang malas gitu kan. Sedangkan pupuk ini gratis sebetulnya. Kita melihat peternakan sapi atau kambingan banyak di sekitar kita. Itu bisa dipermentasi. Dipermentasi untuk mumpuk tanaman kita. Kita mumpukan paling bantah satu kali tanam hanya sekali pupuk ya. Sedangkan masa tanaman itu ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Ini tergantung jadi tanaman yang kita tanam ya. Disitulah kita pengolahan itu. Setelah pengolahan itu baru kita praktekkan. Orang zaman dulu aja nggak pakai kimia, bisa. Apalagi sekarang yang lebih modern. Semua informasi mudah didapat. Nah, iya kan. Kalau kita nggak cowok permentasi ya, kita ada di Google. Kita bisa melihat bagaimana caranya. Seperti itu. Jadi di sini, saya kemana-mana muda dan kelompok ternak ini. Khususnya dari 25 orang ini akan saya didik seperti itu. Kita masukin itu, kita racunin seperti itu. Supaya bisa menciptakan ketahanan pangan. Saya beda dengan ketua. Kalau ketua kan kedolotan pangan. Kalau saya macam mana ketahanan pangan. Jadi ini manfaatnya bisa dua sisi. Perternakannya jalan. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan pupuknya. Untuk masyarakat yang bertani khususnya. Jadi ternaknya dapat, pupuknya dapat. Jadi semuanya seiring sejalan seperti itu ya Pak. Nah, untuk anak-anak muda sendiri. Kita mengacu kepada hal tadi. Jadi kita mengedukasi mereka sendiri juga. Jangan takut untuk memulai. Oh iya, betul itu. Kemudian juga jangan gengsi. Jangan gengsi. Seperti itu ya Pak. Nah, program-program yang luar biasa sekali tentunya. Dari Bapak Yudi sendiri. Buat anak-anak disini. Untuk memotivasi anak-anak muda. Yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, untuk itu Pak. Kita ada pesan-pesan ini. Buat adik-adik. Di Kabupaten Lampung Tengah. Tapinya setelah yang berikut ini. Berikut ini. Jangan pernah alergi untuk datang. Ke kantor DPRD. Karena peluang-peluang banyak disana. Apa keluhan kalian? Pasti kita akan mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!